Oh iya, tadi cetakannya saya olesin dengan mentiga ya. Dan sekarang ini yang sudah dikukus tadi kelapanya. Kita tambahkan adonan bulunya. Jajanan tradisional putu ayu itu dikenal dari bahan kelapa. Dan warnanya juga sangat ciri khas sekali. Warnanya adalah warna pandan. Tapi kali ini saya akan membuat putu ayu dengan warna pink. Warna itu tergantung selera ya, up to you. Dan sekarang kita akan membuat putu ayu jajanan tradisional Indonesia. Jadi nama menu kita hari ini adalah putu ayu palentine. Itu biasanya palentine itu kan dari kasih saya. Jadi berbentuk lofe nanti. Ini cetakannya berbentuk lofe. Oke, dan sekarang saya akan mengukus lapanya dulu. Lapa parunnya. Ini saya balance dengan ini, garam. Biar kelihatan gurih. Biar dia gurih. Ini kita aduk. Dan kita taruh di cetakan. Ini kita kukus duluan ya. Sekarang saya akan mau ratakan. Ini aku ya warnanya nanti. Kalau warnanya saya nanti warna merah atau... Lapa parunnya mau saya kukus dulu. Dengan airnya mendidih. Sekarang kita bikin adonan bolunya. Empat butir telur. Ini mau saya pecahkan. Empat butir telur. Saya tambahkan 250 gram gula pasir. Ini mau saya mixer. Ini saya kocok dia sampai dia naik dan berwarna putih. Dan pastikan telurnya harus dalam keadaan sungguh ruangan. Kalau misalnya telurnya dari dalam kukan. Ini nanti proses pengembangannya agak lama ya. Ini sudah naik. Saya tambahkan pewarna merah. Saya tambahkan garam. Sedikit garam. Saya tambahkan sedikit panili. Panili bubuk. Baking powdernya. Saya campurkan ke tepung terigu. Ini tepung terigunya. Saya gunakan 300 gram. Ini saya aduk-aduk. Sekarang saya tambahkan ke adonan telur. Tapi setengahnya dulu. Saya pakai setengah dulu. Saya tambahkan 250 cc. Santan segar. Yang diperas. Ini saya masukkan setengahnya dulu. Saya aduk. Kalau adonan kue itu jangan sampai dia turun ya guys. Kalau dia turun nanti aslinya jadi bantap. Saya tambahkan sisa dari tepung terigunya. Dan saya tambahkan sisa dari santannya. Saya masukkan. Saya aduk lagi. Sampai tercampur rata ya. Oh iya tadi cetakannya saya olesin dengan mentiga ya. Dan sekarang ini yang sudah dikukus tadi kelapanya. Kita tambahkan adonan bolunya. Cetakannya tergantung selera kalian ya guys. Mau cetakannya yang mini itu tergantung selera. Oke sekarang kita kukus lagi. Sekarang kita kukus lagi. Kita tunggu kurang lebih 20 sampai 25 menit. Sekarang kita angkat ya guys. Ini sudah matang. Pelan-pelan panas. Sekarang kita balikin. Panas guys. Oh my God. Ini sangat potensi sekali ya guys. Ini kuning karena dari mentiga tadi. Olesan mentiga. Ini ada warna putih, warna pink. Sekarang kita hiasin dengan lollipop. Kita pasang seperti ini. Yeay. Iya kan. Wadaw. This is it. Putu ayu valentine ala leperanbu. Thanks for watching. Bye bye. Terima kasih.